salam damai sejahtera tahukah kamu kalau setan tunduk pada bunda Maria tahukah kamu kalau kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk melawan setan dan Maria memiliki kuasa Tuhan yang paling ditakuti setan Sakuri King seorang penyihir kelas atas dunia adalah saksi kebesaran kuasa Tuhan dalam hambanya bunda Maria Sakuri King saat ini jadi pewarta Katolik yang beritakan keselamatan Tuhan dan tipuan setan karena dia telah diselamatkan Tuhan lewat bunda Maria terlebih dahulu kita harus tahu siapakah Sakuri King itu Sakuri King adalah penyihir yang awalnya mengenal dunia setan sejak usia 10 tahun ini menjadi perhatian untuk orang tua agar mengawasi permainan dan game anak-anak ketika Sakuri King berusia 10 tahun lewat teman di sekolahnya ia mengenal Bloody Mary permainan anak-anak memanggil setan di cermin mereka bermain game ini di sekolah sampai suatu hari beberapa anak diinjak-injak dan terluka berlari keluar dari kamar mandi setelah melihat wajah yang menakutkan dari sekolah Sakuri King melanjutkan untuk bermain game ini di rumah pada saat yang sama dia memainkan game komputer yang disebut Dungeons & Dragons dia mengatakan game ini termasuk mantra dan lewat pertemuan dengan setan ini ia bisa menemukan uang dengan cara ajaib bahkan di usia 11 tahun dia diberi wanita yang menjadi guru sihir sekaligus pasangan seksualnya Sakuri King semakin tenggelam dalam dunia setan dimana ia bergabung dengan kelompok yang membuat dia bisa melakukan apa saja dia bisa berhubungan seks dan segala kesenangan tanpa batas turunnya ke dalam satanisme terus berlanjut dia terlibat dalam pornografi anak selama 4 tahun pada usia 13 tahun Sakuri menjual jiwanya pada setan padahal kita kita tidak bisa menjual jiwa kita jiwa kita ini milik Tuhan selama bertahun-tahun dalam kultus ia membantu dalam 146 aborsi dia juga memecah gereja dari dalam dengan kekuatan sihir dia naik pangkat dan menjadi penyihir tingkat tinggi sampai melakukan trik sulap dan sihir untuk para pejabat dia bisa melakukan semua dosa dan bisa melakukan semua itu tanpa merasa takut tapi apa itu membahagiakan ternyata tidak katanya itu membosankan dia akhirnya berhenti berbuat dosa karena hal itu tidak lagi memberikan kegembiraan baginya dia merasa tersesat kebahagiaan manusia bukanlah dari kesenangan dunia yang dikira semua orang bahkan menikmati dunia sebebas-bebasnya tanpa takut dosa kebahagiaan manusia ada di hati kita masing-masing dan hati kita akan tenang bahagia jika hati kita dipenuhi oleh Tuhan setan menipu kita dengan tawaran-tawaran hidup dunia Sakuri King yang telah alami semua kesenangan dosa malah merasa semua itu justru membuat dia merasa kosong dan tersesat dia merasa dia telah salah jalan dia yang sudah menikmati segala-galanya masih mencari kebahagiaan itu yang tidak dimilikinya sesuatu terjadi pada tahun 2008 saat itu Sakuri King adalah seorang manajer di sebuah toko perhiasan seorang pelanggan wanita datang dan meletakkan sebuah medali di tangannya dan wanita itu katakan bunda terberkati memanggilmu meskipun Sakuri katakan dia tahu medali ajaib itu tidak memiliki kekuatan tapi anehnya dia tiba-tiba menjadi sangat takut tiba-tiba Sakuri King mengepalkan tinjunya dan dia jatuh ke dalam kekosongan yang gelap dalam kegelapan tiba-tiba dia melihat seorang wanita dan dia tahu wanita itu adalah bunda Allah dengan lembut Maria membalikkan tubuh Sakuri untuk dia menghadap Yesus Sakuri tahu dia adalah jurus selamatnya peristiwa ini menyelamatkan hidupnya melalui kekuatan medali ajaib Sakuri mengalami kedamaian yang melampaui segala akal damai itu adalah Yesus Kristus Raja Damai cinta bunda Maria menyelamatkan Sakuri dari neraka dan Maria membawanya langsung ke hati putranya Yesus Kristus Sakuri King mulai pergi ke gereja katolik Saint Francis Javier di Forman dan pada bulan Mei tahun 2008 di bulan Maria Sakuri King dibaptis menjadi anggota gereja katolik dalam penyembahannya Sakuri King melihat Yesus dalam ekaristi dan tanpa dia sadari dia telah menghabiskan hingga 18 jam menghadap Yesus dalam rupa hosti kudus di kapel adorasi setelah 26 tahun terlibat dalam okultisme Sakuri telah menjadi pejuang bagi Yesus Kristus dan ingin berbagi pengetahuannya untuk melindungi umat Allah kesaksian Sakuri King adalah sebuah inspirasi yang membuktikan betapa besar rahmat pengampunan Tuhan dan di atas semua itu menunjukkan kedalaman kasihnya kepada kita lewat hidup Sakuri King kita juga melihat peran bunda Maria dalam hidup manusia Maria adalah lawan berat dari iblis Maria adalah ciptaan Tuhan yang paling setia sebaliknya iblis adalah ciptaan Tuhan yang paling tidak setia iblis adalah ciptaan Tuhan yang berusaha menarik manusia jauh dari Tuhan sebaliknya Maria adalah ciptaan Tuhan yang berusaha menarik manusia untuk mendekat pada Tuhan Maria dan iblis adalah ciptaan yang saling bertentangan dan jangan takut untuk percayakan hidup kita pada pemeliharaan bunda Allah dia akan melindungi kita dari kuasa kegelapan Maria akan melindungi kita dengan doa-doa keibuannya sehingga kita akan seperti Sakuri King dibawa Maria pada Yesus untuk menjadi milik Tuhan dan penyembah Tuhan selamanya Sakuri King melayani dalam tim pengusir setan dia juga mendirikan pelayanan All Saints Ministry pada tahun 2010 bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.